Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 Perti, perti, perti. Kamu nabisa kamu. Oh iya ya. Tadi kamu aku kunci. Buka aja deh. Aduh, aduh capek nih. Pelan-pelan aja ngomongnya. Sekarang aku tanya lagi. Kamu siapa? Perkenalkan, saya Jane dari Timur Tengah. Timur Tengah? Semua permintaan kamu pasti akan saya kabulkan. Sebutkan satu kata, dua kata. Ayo! Sini sini sini. Aku tahu. Aku mau Kau membersihkan seluruh ruangan ini Sampai bersih mengkilat Bisa kan? Siap Jung putri Siap-siap ya Aduh A A Lepasin Sudah segala Maaf Alergi debu Bagaimana? Ada lagi Jung putri Benerlah ini keren banget Wow Aduh tante Di mana? Jangan naik Mana? Gak bisa Gimana? 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 Aku tak tahu Aku tak tahu Keluar dari sini Kamu harus masuk lagi Kita alam sini Cepatkan Enggak Masuk Masuk Cepatkan masuk Cepatkan Keluarin lagi tapi ya Yaudah 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 Keren juga Siti Kamu tuh kerja pak Bagaimana? selamat menikmati nih mak sudah, makan dulu makan dulu, sana mah, kok Siti cuma dikasih tahu sih udahlah pah, Siti itu kan anak perempuan jadi ga perlu makan banyak-banyak nanti dia gemuk iya, tapi Siti itu hari ini kerja keras ma memangnya yang kerja keras di rumah ini cuma Siti doang semuanya juga kerja keras kok Nih, papa perlu banyak mengandikan, ya. Gak apa-apa kok, om. Siti udah biasa makan sedikit. Terima kasih, om. Udah, itu kan ada dikasih tahu. Sama kuah sayur, cukup. Bayu, kamu ayamnya tambah lagi, anak. Siti, kamu makan yang cepat, ya. Nanti setelah itu kamu cuci pirini semua. Iya, Tante. Aduh. Biasanya cuci, iya. Cih, gini cuci, ya. Hah, iya, gini cuci, ya, mbak. Sini. Enggak sih, cuma mau ngasih baju kotor aja. Coba-coba, taruh sini. Hah, satu. Eh, ngapain tuh? Dua, ya. Cukup, ya. Dua. Mau cuci, kak? Ya, mau gak mau bilangin sama mama, nih. Iya, bilangin sama mama, nih. Udah, cepetan. Jangan apok, ya. Udah, yuk. Ya, sepuluh itu. Siti, oh, bantuin, ya. Ah, bener, nih, om. Ya udah, makasih, om. Ibu. Papa. Bantuin, Siti. Tadi kan mama minta tolong sama papa. Untuk angkat jemuran, kan? Bantuin bagaimana? Jemuran aja masih ada di sini. Iya, pokoknya mama gak mau tau. Sekarang papa ikut mama. Ayo, cepetan. Kenapa sih tante gak beli mesin cuci aja? Menerima sama bayu ngerjain lagi gak sih kawas yang banyak banget. Tapi aku yakin. Pasti alasannya. Kan ada kamu. Kan ada kamu. Kenapa sih aku terus? Masih lapar, nih. Aduh. Kerjaan segini banyak. Makanan cuma sedikit. Makanan ya. Papur. Oh, ya. Om Jin aja. Siapa tau dia bisa membantu. Jin. Ngepel. Ini apain? Ngepel. Ngepel. Kante. Hahaha. Oh, aku tau nih. Pasti. Apa? Ngepel gaya baru ya. Apa? Pakai tangan. Hahaha. Pake tangan. Hahaha. Masih tuh pake ini, nih. Hahaha. Gini banget, latai. Hahaha. Siti. Iya, tante. Ngapain kamu di situ? Bukannya kamu tuh lagi nyuci? Eh. Wih. Lagi nyari barang yang hilang tuh. Nyari barang sesuatu. Udah sana kamu cepat nyuci. Awasnya bayinya jangan sampe boapet. Iya, tante. Sebentar. Keluar, om Jin. Hahaha. Hahaha. Om Jin. Selamat malam. Jang Putri. Sebetulnya sih ya, Uncle Jin. Bukannya gak mau dipanggil Jang Putri. Tapi, nama aku kan Siti. Uncle Jin udah terbiasa dengan memanggil. Jang Putri. Ada yang bisa Uncle Jin bantu? Sekarang nih. Siti pengen minta bantuan. Om Jin bisa gak nyuciin ini baju? Ini hal yang sangat mudah untuk Uncle Jin. Gimana tuh? Haa. Shhh. Gue udah cepat. Hmm. Cepat. 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 Nah, sekarang Uncle Jin masuk. Iya, iya, iya. Iya, iya. Siti, kamu ngapain sih? Nyuci baju, Tante. Kenapa? Kamu ngetahuin Tante ya? Oh, enggak Tante. Tadi nonton film lucu. Tapi ini kok cucian? Tadi kan Siti bilang, Siti lagi mencuci. Ya sudah, kalau gitu cepat beresin dan cuciannya harus bersih. Iya, Tante. Ayo, Uncle Jin. Kan Tante udah pergi nih. Sekarang lanjutkan ucinya. Tapi harus cepat. Super, super duper 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 duper. Cepat. Wuih, super duper. Hmm. Iya. Cepat, Lee. Aduh. Aduh. Cuciannya cepat, tapi kayaknya perutnya lambat nih. Kenapa? Sakit perutnya, Uncle Jin. Bisa masakin nggak? Atau gini, kek? Biar ada makanan. Ah, itu hal yang sangat mudah untuk Uncle Jin. Oke. Iya. Hahaha. Lauk-pauk berserta. Buah-buahan. Wahai. Wah, itu makanan enak-enak tuh. Enak tuh. Hmm. Mantap. Taruh dulu kali ya. Uh. Ya, Uncle Jin. Ada apa? Makasih ya, Om Jin. Atas bantuannya yang sangat besar. Udah bantu nyuci, udah kasih makan. Wah, Uncle Jin memang paling hebat. Tapi nih ya. Hehehe. Jangan marah. Abis dibantuin, Om Jin harus masuk lagi ke sini. Abis manis, sepah dibuangnya begini nih ah. Enggak deh. Ya, tolong. Oke. Ya. 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 Boleh. Siti bangun. Siti bangun! Siti bangun! Dasar anak malam! Siti bangun! Siti bangun! Dasar anak malam! Siti! ini kamu dapat dari mana kamu dapat makanan ini dari mana itu itu dari mana ini ada apa sih pagi pagi udah pada ribut sih papa tanyain aja sama keponakan kesayangan papa ini dia mendapatkan makanan ini dari mana dari mana disiti itu pokoknya itu bukan hasil mencuri Om ya kamu dapat makanan ini dari mana ayo jawab Iya Tante tapi itu bukan hasil pencurian bener Siti om mau kamu jujur tolong bilang itu makanan kamu dapat dari mana iya om pokoknya itu bukan hasil pencurian deh kamu lihat sendiri kan iya kan dia nggak mau ngaku dari mana tapi mah dia nggak mungkin melakukan itu mah apa nih gimana sih masih aja pun akannya di bela eh Siti sebagai hukuman yang untuk kamu sekarang juga kamu masuk kedalam hutan cari buah seri ayo cepat iya Siti mau kau tahu Om dari mana makanan ini sudah dapat maaf Om Siti pengen cari buah seri dulu Oh ada biji durian sih siapa yang makan di tengah hutan kayak gini Oh ya ada lagi wah harus diikutin ikutin 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 di tengah hutan ini ada bubuk bubuk siapa di tengah hutan ini ada bubuk siapa di tengah hutan ini ada bubuk siapa kamu 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 Ah, bayu? Kok mirip bayu sih? Enak loh. Enak kan nih? Enak, mau enggak? Mau ikan? Enak lagi. Eh, kamu lucu deh. Eh, ngomong-ngomong nama kamu siapa? Aku Siti. Topan. Oh, Topan. Kamu tinggal di sini sama siapa? Sendiri. Sendiri? Jangan loh, bahaya. Mendingan kamu ke rumahku aja. Rumah? Iya, di rumahku tuh ada banyak orang. Ada bayu, ada rimba, ada ombu dirja, ada tante Idah. Jahat. Kenapa? Eh, jangan tabur! Tungguin! Tante! 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 Hai, hai, hai! Tante! Encik, kamu pake ternyata segala ada apa? Begini tante, tadi Siti ketemu sama Topan. Ada Topan, mana ada Topan? Coba kamu lihat di luar. Cuaca tuh cerah sekali, gak mungkin ada Topan. Aduh, bukan Topan itu tante. Maksudnya di tengah hutan Siti ketemu sama Topan. Kalau ngomong tuh yang jelas, ngerti maksud tante, yang jelas. Iya, 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 gini loh. Aduh, begini. Tadi di tengah hutan, Siti ketemu sama anak kecil. Namanya Topan. Iya, iya benar Topan. Topan! Sim, sim, sim. Dengar ya, sejak kapan kamu tahu tentang Topan? Sejak hari tante. Mulai hari ini kamu gak boleh lagi nyebut-nyebut Tanah Topan. Ngerti kamu? Kenapa? Kamu tuh gak usah banyak tanya. Kamu ngerti gak? Iya. Jangan sampai beri orang tahu tentang Topan. Kalau gitu aku harus cepat cerdakan. Jangan sampai beri orang tahu tentang Topan. Oh, teman gimana ya? Di sini udah makan luren. Terus, gimana apa lagi? Jangan-jangan dia gak makan lagi. Aku harus kasih dia makan. Jangan-jangan dia kehujanan. Aku harus kasih dia makan, nih. Tapi gimana caranya? Kalau aku keluar, Tante bisa marah besar. Jangan-jangan aku sampai. Gimana dong? Bentar, bentar. Om Jin. Wah, Om Jin. Saya Om Jin. Saya Om Jin. geht there. Hush. Menong-jangan. Oh, Jin. Oh, Jin. Wow, Jin. Wow, booking. Itu Тогда ya. Ah, kati-kati dong. Maaf, Jum Putri. Biar Uncle Jane perbaiki. Ya, kati-kati. Ma, kita berap. Oh iya, ngomong-ngomong ada apa? Jum Putri? Gini nih. Siti tahu. Om Jin pasti bisa kan bantuin? Jadi, Siti punya teman di tengah hutan. Namanya itu Topan. Nah, Siti mau Om Jin mastiin kalau si Topan itu baik-baik saja. Bisa kan? Ase! Hold on, hold on. Tenang, tenang. Maaf nih ya, Jum Putri. Uncle Jane hanya dapat mengabulkan permohonan apabila orangnya. Ada di sini. Terus gimana dong? Ya, ajak aja Uncle Jane ke tengah hutan. Tapi... Kalau kita sekarang perdi ke tengah hutan, Tante bakal marah besar. Yaudah. Uncle Jane gak bisa berbuat apa-apa kalau gitu. Ya, gimana ya? Oh iya, ide nih. Gimana kalau Siti temenin Om Jin ke tengah hutannya besok pagi aja? Alright. Ini dong arah tugas lagi kan? Eh, iya. Emangnya kan apa-apa? Iya, Uncle Jane. Oh, Siti. Yaudah. Wah, Uncle Jane. Itu. Yaudah. Aduh. Itu berantakan lagi. Maaf. He. Lihat lagi. Lihat lagi. Ya, ya. Hmm. Selamat tidur, Uncle Jane. Bye-bye. Terima. Berjalan waktu. Lalu berjalan... Uuuuh, gimana sih, Papa? Harus cepat dong Pak minta di transfernya. Terserah. Uangnya itu mau berbentuk doang atau apapun. Yang penting uang, uang. Minta bagaimana? Kita kan harus tunggu ibunya Siti pulang dulu baru diomongin. Aduh, Pak Pani gimana sih? Jadi laki-laki itu harus tegas sedikit. Kenapa sih, Pak? Pokoknya Mama gak mau tahu. Hari ini, pokoknya harus ini sudah lunas. Kartu Mama tuh udah gak ada uang sama sekali, Pak. Mama tuh gak bisa belanja-belanja, kan? Tapi gimana sih? Pak, Mama gak mau tahu gimana caranya Papa berpikir kartu Mama itu biar bisa ada uang. Biar Mama tuh bisa belanja. Terserah Papa berpikirnya seperti apa. Oh, Mama bibi. Oh, Mama tante mah berantem mulu. Biar gak bosan, panggil Om Jin aja. Tak睄lah. Tunggu. Datang buat ya uahen. Tunggu. Tuh. Diam. Ada apa, Jam Putri? Ada yang bisa Uncle Jin bantu? Ginilah, Om Jin. Oh, Siti pengen ditemenin ke tengah hutan sana. Pengen ketemu sama Topan. Helo? Enggak, mau bantuan aja. Oke. Let's go. Bentar, bentar. Om Jin harus masuk dulu ke dalam teko ini. Jam Putri ke Malaysia. Cukapin pelan aja dah. Ada saya lagi di dalam. Makan nih, disuruh keluar. Sekarang udah keluar, disuruh masuk lagi. Tolong deh, Om Jin. Ntar makan lagi di dalam. Bentaran ya. Tuh. 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 Uncle Jin, ah. Baru juga selesai makan. Tuh. 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 Putri. Beginilah. Siti mau Om Jin menirukan suara harimau. Ntar pasti ada yang takut. Itu hal yang sangat mudah untuk Uncle Jin. Sekarang? Ya. Harimau. Tuh. Suka menjain orang. Tuh. Tuh. seusil, sih. Om Jin lebih hebat. Tentere. Ada apa Om Jin? Tantanya Cem Putri. nyusil kemari? Tantre dah? Gimana nih? Yaudah cepetan masuk. Ya emang baru keluar. Cepetan. Tata ngapain ya kesini? Aku harus nyusulin dia nih. Mudah-mudahan gak ada yang ngikutin aku. Kau tante arahnya ke tempat topen sih? Kau tante. Papa. Ini makan. Ini makan. Makan, Papa. Makan ya. Ayo ini makan cepet. Ayo cepet makan. Makan yang bener. Jangan bikin mama-mama. Kamu kenapa sih harus takut sama mama? Jadi selama ini tante Idah tahu soal topen. Tapi kenapa dia gak pernah cerita? Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa di situ? Siapa pun kalian pasti nanti akan kutemukan. Kamu kan? Sampai jumpa. Loh, gimana ini? Takut ini masih kebawa. Tak bisa. Di mana dong? Di belakang. Kota-kota nggak ada. Biarin dia. Tadi nggak ada. Aku sekat nggak ada. Siti! 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 Siti bangun! Bangun! Tante? Ada apa, Tante? Tadi kamu ke mana dulu? Maaf, Tante. Udah dari mana-mana kok. Tadi Siti tidur. Oh, bagus! Orang-orang semuanya kerja. Kamu nggak enak-enakan tidur. Sekarang juga kamu beres-beres. Cepat! Maaf, Tante. Abisnya Siti capek banget. Sekarang! Sekarang sampai! Iya, iya. Sekarang nggak sampai. Jadi, yang di hutan itu siapa? Tapi aku harus hati-hati. Om Jin, keluar-keluar-keluar! Shhh! Siti! Ada apa? Jel Putri? Sebetulnya, ini lagi jawab darurat, Om Jin. Siti tuh lagi bingung gimana cernya nolongin Topan. Kita keempat Topan aja yuk! Nanti dulu, Jang Putri. Senang amat sih, buru-buru. Jang Putri juga harus tahu kenapa Topan berada di sana. Iya sih, tapi gimana dong? Kan kasian, Topan. Dia kelaparan. Masalah kelaparan. Biar Angke Jin yang mengatasinya. Wah, Angke Jin T.O.P. Wah, Angke Jin T.O.P. Wah, Angke Jin T.O.P. Oke. Hehehe. Angke Jin mau meneruskan olahraga dulu. Oh, Angke! Yuk! 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 Eh! Boleh apa? Jangan dimakan! Eh! Jangan-jangan! Itu bukan makanan! Gimana yang gini? Cukain ya? Nih! Cobain! Enak! Enak! Enak lho! Enak kan? Enak! Enak kan? Nah, terus? Nih! Ini namanya Maenang! 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 Ya! Nih! Nih! Kan harus ingat ya! Ini rahasia! Rahasia? Rahasia? Iya! Jangan sampai Tante Idah tahu! Tante Idah tidak tahu! Oke, bagus! Seti mau pulang dulu ya! Dadah! 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 Ini buat makan malamnya Siti! Dari tadi kan dia belum makan! Gak usah! Berjalan waktu lalu... Jangan lama! Kamu jangan bohong! Di rumah ini siapa lagi yang berani mengambil uang selain kamu? Pak, di rumah itu banyak orang, Pak. Kamu terjalan lebih sembarangan, dong. Siapa? Bayu, Rimba. Mereka itu memang anak-anak nakal. Tapi mereka nggak mungkin mencuri uang. Kenapa lagi situ? Temu lagi, Pram. Temu lagi. Jangan akan mencuri uang. Mengambil makanan depan kamu pun yang nggak berani. Pokoknya bukan Mama yang ngambil. Mama nggak tahu. Hei, ngapain kamu di situ? Kamu nguping, ya? Nggak kok, Tante. Taufan? Itu mainan dari siapa? Mainan. Iya, siapa yang memberikan kamu mainan itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Taufan! Jawab sini yang memberikan itu, Taufan! 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 Siti. Pasti Siti yang memberikan lain itu. Ini kesempatan saya untuk mengusir Siti keluar dari rumah. Tantang! Tantang! Sekarang kamu sudah tidak bisa mengelakannya. Dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli makanan dan mainan sebanyak ini? Ini... Ini... Bapak! 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 Ada apa sih, Mak? Ternyata yang mengambil uang kamu itu ponakan kamu. Kamu itu jangan asal nuduh dong, Mak. Hah? Ya kamu tanya sama ponakan kamu itu dari mana uang untuk membeli makanan dan mainan itu. Oh bukan dari mencuri, ya kan? Benar, Siti. Enggak, Om. Aku mah pernah mencuri. Ini... Pokoknya bukan asal pencurian, Om. Betul-betul nggak nyangka, ya? Ternyata selama ini kamu itu... Sini. Sini. Kamu harus ikut, Om. Kamu harus ikut, Om. Ini... Sini. Aduh, sebentar, Om. Aduh, aku. Aduh. Om. Tolong, Om. Siti pengen keluar. Bukan Siti yang nyuri. Semakin cepat kamu ngaku, semakin cepat kamu keluarkan di sini. Siti. Iya, Om. Siti udah ngaku, Om. Om, Om, Om. Siti. Om. Siti pengen keluar. Om. Bukain, Om. Siti pengen keluar, Om. Bukan Siti yang nyuri. Aduh. 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 Siti. Pak. Buat siapa itu? Ini buat makan malamnya Siti. Dari tadi kan dia belum makan. Gak usah Tapi kasihan lah Emang sih kelihatannya kita itu kejam Tapi ini demi untuk kebaikannya Siti Kita gak bisa membiarkan sifat buruknya itu Ya, kok Topan? Tangan, kangen, kangen Wah, setelah kamu tangan sama aku ya Tapi syukurlah kamu kesini Ngomong-ngomong, gimana caranya kamu keluar? Naik Naik apa? Tanggap Pinter juga ini kamu Ayo Ayo, kamu duduk Eh, bentar, bentar Kita harus ambil teko itu Teko? Iya Dalam teko itu ada pemanjin yang bisa membantu kita Pemanjin membantu kita Iya Mudah, ayo Tekonya hilang Aduh, gimana ini Topan? Harus dicari Harus dicari ini, harus dicari Harus dicari ini Gak ada, gak ada Sini, sini Gak ada, gak ada Mesti dipilih ke tempat yang lain Yaudah, kita cari kesana yuk Terima kasih Bergerak! Iya itu tekornya! Asik! Ayo, ayo kita ambil! Pakainya! Aduh! Hati-hati! Gimana nih? Topan kuat! Topan angkat! Maksudnya, topan kuat angkat kakak! Topan kuat angkat kakak! Beneran! Udah, sini! Puas! Siti kabur! Pak! Siti kabur! Pak! Pak! Siti kabur! Pak! Siti kabur! Kenapa? Siti kabur! Siti kabur! Dia dibawa sama Tarzan! Hah? Tarzan? Iya, dandananya kayak Tarzan! Pasti itu, Pak! Pak! Kita harus cepat nangkep Siti! Sekarang Siti sudah benar-benar keterlaluan! Oh iya, takutnya kelupaan! Ah, aneh ya! Topan ada tempat bersembuh yang sejuk! Ayo! 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 Mama! Mali di rumah aja deh! Iya, ma! Pa! Di hutan kan gelap! Iya! Ayo! Ya sudah! Kalau begitu kalian berdua di rumah! Tapi jangan lupa ya! Tapi begini kuncin! Lihat! Iya, Pak! Apa itu, Kak? Nggak tahu! Kayaknya dari sana deh! Kita lihat yuk! Yuk! Datakan! रat ada yang keutuk! Ia dong papa! Bapak... Tidak banget sih? Ntar Bapak... Topan, disini dingin juga ya kalo malem? Iya... Iya... Topan Wah, hangat, enak, ayo kita coba Kamu baik loh Topan Tapi aku masih bingung kenapa Tante Idah gak mau ajak kamu ke rumah Padahal kan kamu mirip banget sama Bayu Tidak tahu Ya udahlah Ya Mama kan cuma ngira-ngira aja, Pa Pa Kira-kira siapa? Ya, mana Mama tahu Tapi kita harus cepat membunuhin Siti sama temennya itu loh, Pa Memang si Siti sama siapa? Loh, kan si Bayu sama si Rima tuh bilang kalau Siti tuh ada temennya Ya, tapi siapa, Ma? Ya, ya Mana Mama tahu, Pa Udah cepat Kenapa ya kamu bisa mirip banget sama Bayu? Umur sama, tinggi badan sama Muka apa lagi? Kau juga masih bingung Ajaan-jaan, kamu mau Bayu kembar lagi Tapi kata-kata kalau bisa ada di dalam putan Iya enggak? Kapan? Apa tidur sih? Hehehe Angkat deh Tidak ada yang penting, teman-teman Tuan Jangan khawatir, Jeng Putri Awas, awas Awas Jangan khawatir, Jeng Putri Jangan khawatir, Jeng Putri Jangan khawatir, Jeng Putri Saya minta tolong sama Bapak-Bapak dan Ibu-ibu Untuk mencari anak saya, Siti Memangnya Siti kemana, Pa? Iya, Pa Siti kemana, Pa? Itu dia, Pa Saya sendiri juga enggak tahu Tadi dia tuh marah-marah Terus kabur ke dalam hutan Saya takut terjadi apa-apa sama dia, Pa Kita mulai berpencar Agar pencarian bisa lebih luas lagi Gimana, Pa? Benar, Ma Benar Kita bagi tiga kelompok Yang satu ikut saya Yang di tengah ikut Bapak ini Dan sebelah sana ikut Mas Yang itu Ayo kita mulai bergeras Ayo semuanya Ayo, cepat Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa sama Siti Aduh Mama Saya mau kalian mencari anak yang berpakaian kucel itu Dan menangkap dia Serahkan ke saya Ini fotonya Siapnya Beresnya Tapi Bayarannya mananya Kalian ini gimana sih? Kerja belum sudah minta bayaran DP-nya, DP Nih Kocik gue nih Beresnya Berangkat Pokoknya Aku mau Topan itu Jangan sampai ada yang tahu siapa sebenarnya dia Siti Siti Kau dimana Siti Kamu dimana Siti 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 Dimana kamu Topan, aku haus nih Kita cari akhirnya buat minum Yaudah Yaudah Aku Anterin Ayo Siti Ya ampun Kayaknya warga-warga pada nyari aku deh Sofan Gimana nih Dapat juga Tidak usah nyari-nyari Mereka walah nyamperin Mau lari kemana kamu ha hai 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 kalian tuh sebenarnya ada apa tadi ada hantu melah hatinya seru banget udah kalian nggak boleh ngomong macem-macem nggak ada hantu nggak ada apa-apa ngerti kalian Mama carin kemana aja sih Mama sengaja tunggu rumah apa karena Mama yakin situ itu akan pulang lagi ke sini Siti sekarang coba kamu terangkan apa sebenarnya yang terjadi iya sebetulnya ada anak kecil namanya itu topang dia itu mirip banget sama yang namanya anak kecil dimana-mana pasti ada miripnya iya tante tapi ini tuh bener-bener mirip persis dia itu mirip banget sama udah deh kamu tuh nggak usah banyak ngomong sekarang juga kamu masuk ke kamar kamu dan tante akan menghukum kamu kamu nggak maka dikasih makan selama tiga hari tapi tante udah sekarang masuk Cepat masuk Cepat masuk Cepat masuk Cepat masuk Cepat masuk Bicara masuk Cepat masuk Untuk Jeng Putri Ada apa gagaran? Ada yang bisa saya bantu Jel? Wah, Uncle Jin memang baik sekali Gini, Kak Siti pengen cari topak Uncle Jin temenin ya? Wih, itu hal yang sangat mudah buat Uncle Jin Baiklah, ayo, ayo, ayo Kamil, siap Jeng Putri? Siap, Uncle Jin Uncle Jin juga sudah siap baik tadi Satu, dua, tiga Ya Jangan-jangan dia tahu tempat topak dia tahan Hati-hati, Uncle Jin, jangan teratuan Jangan khawatir, Jeng Putri Awas, saya sendiri, awas Jangan aja Mana anak itu? Adanya Di dalam Ambil Wan, keluarin tuh anak Ini ya, anak-anak Siti Itu bukan urusan kamu Jangan ikut campur kamu Hei, urusin anak Baik, Kak Baik, Kak Mama ingin menguasai harta Bapak, tapi setelah dapat, Mama akan kembali ke suami Mama yang dulu. Gimana nih, Pak? Kami udah nyari kemana-mana, ke jurang, ke hutan, gak ketemu, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Tuh dia orangnya. Oh, ini dia, Pak. Ini nih, Pak, yang dicari, Pak. Iya, ini. Siti? Iya, Om. Siti pengen Om tahu pengakuan orang-orang ini. Maafkan kami, Pak. Kami hanya disuruh sama Nyonya. Iya, Pak. Kami hanya orang bayaran, Pak. Maafin Mama, Pak. Sebetulnya, Mama gak kepingin masalah ini orang lain tahu. Tapi, siapa topan sebenarnya? Topan itu kembarannya bayu, Pak. Tapi, tapi Mama sengaja ngungsiin dia ke dalam hutan. Karena Mama gak mau ngasuh anak terlalu banyak, Pak. Mama gak mau capek. Terlaluan kamu, Ma. Tega-teganya kamu membuang darah daging kamu sendiri ke dalam hutan. Dan satu lagi, Tante. Apa alasan Tante menikah dengan Om? Karena cinta? Haa? Haa? Cinta? Ya, ya. Karena hartanya Papa, Mama ingin menguasai harta Papa. Tapi setelah dapat, Mama akan kembali ke suami Mama yang dulu. Sekarang dia masih berada di dalam penjara, Pak. Baik. Kalau begitu, kamu bisa susul suami kamu ke penjara sekarang. Saya tidak suruh dipunya istri seperti kamu. Tapi, Pak. Bapak, Bapak. Tolong bawa mereka sekarang ke kantor polisi, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Saya akan ngesalah, Pak. Pak, saya akan cuman disuruh, Pak. Siti, maafin Om ya, Nak. Iya, Om. Tidak apa-apa. Lagipulah kan selama ini, Om tidak tahu yang sebenarnya. Apa-apa? Susah ya. Maafin, Pak. Apa-apa, Nak? Ah! 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 Kenapa kamu berhenti? Ayo, lanjutkan. Kita sudah sampai di istana Anda, Paduka Ratu. Apa? Sudah sampai? Bagaimana mungkin? Benar ya, Bunda. Kita sudah sampai. Tapi kok bisa? Cepat sekali. Sebuah cerita yang bagus akan membuat perjalanan manapun akan terasa lebih singkat. Sipati ini juga akan membuat perjalanan manapun akan terasa lebih singkat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.